Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Floride 3 Kebidanan Disini kami akan mempraktikan 60 langkah APN Untuk memenuhi tugas Ibu Anin Ditia Hajis MTRK Selaku dosen mata kuliah asuhan pesalinan dan bayi baru lahir Sebelumnya perkenalkan nama saya Syakila Maharani Dengan NIM 12.12.21.14 Saya Nur Hayati dengan NIM 12.12.20.82 Saya Loh Fitriani dengan NIM 12.1.20.35 Nama saya Sabin Akta dengan NIM 12.12.20.92 Nama saya Nila Fitriani dengan NIM 12.12.20.79 Nama saya dengan Rizka dengan NIM 12.12.20.89 Baik, disini saya akan menyebutkan alat-alat untuk 60 langkah APN Jadi yang pertama ini ada tempat korentang dan korentangnya Terus yang ini ada untuk lalu toskop mendengarkan DJJ bayi Lalu ini ada alat dili untuk penghisap lendir Lalu ada untuk stetoskop Terus ada untuk pensimeter Lalu disini ada betadine Selanjutnya ada metrin Alat untuk mengukur lingkar kepala bayi Selanjutnya disini ada bengkok Lalu disini ada dua buah kong kecil Yang pertama berisi kasa steril Kurang lebih selama 5 biji atau sesuai keperluan Lalu kom yang kedua berisi kapas steril Sebanyak 5 biji Untuk membersihkan vulva hygiene Selanjutnya disini ada dua instrumen Untuk instrumen yang pertama ini berisi fartuse Untuk kartu set ini berisi untuk kate ternelaton Ini benarkah dengan ibu Nur Hayati? Ya benar Ini suaminya? Ya bu Baik ibu Ini ya bu Mulus-mulusnya ya bu Saya lihat dulu ya bu Ibu ini saya lihat Udah ada dorongan untuk meneran ya bu Terus disini saya lihat juga Udah ada tekanan pada anus ya bu Terus perinium ibu juga sudah menonjol Pulpanya juga sudah terbuka ya bu ya Ibu disini saya lihat Udah ada dorongan untuk meneran ya bu Terus disini juga saya lihat Udah ada tekanan pada anus ya bu Sama perinium ibu juga sudah menonjol Terus Pukupanya juga sudah terbuka ya bu Sekarang kita akan melakukan perawatan perinium ya bu Sama Saya sekarang mau mengeluarkan ini bau bokong ibu ya bu Saya buka ya bu Permisi ya Ibu boleh dibantu pokoknya diangkat bu Sampai jumpa selamat menikmati 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 ayo bu ayo bu permisi ayo bu 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 yang bokongnya saya bersihin ya Bu ibu saya bantu untuk memakai tangan dalam ya Bu Bapak ingin saya akan mengganti mau menggantikan bajunya ya nanti dedenya tolong dipegangin ya iya ibu permisi ya bajunya saya bantu bukai ya Bu nanti kita ganti pakai baju yang baru ya Bu iya iya ibu ini bajunya ya Bu saya bantu untuk pakai ya ibu bagaimana ibu perasaannya Bu Alhamdulillah bu tidak baik ibu setelah ini saya izin untuk bersih-bersih ya Bu yang pertama memasakkan lampu pintar Hai aku mau bilang mau panjang ada di lalu ini 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 dan memasukkan ada ke squeeze satu sesing banyak penuh dan banyak dua selanjutnya saya akan memukul banyak bagian lalu memakai handscon selamat menikmati yang pertama kita melakukan pengusahaan fisik pada bayi yang pertama ada bagian kepala kita lihat apakah ada pembekakan atau tidak apakah ada kaput sekadenum atau tidak kepala bayi normal, simetris tidak ada pembekakan, tidak ada kaput sekadenum lalu selanjutnya kita mengukur lingkaran kepala bayi menggunakan matlin memukulkan kepala bayi 7 cm lalu selanjutnya mengukur lingkar kepala bayi menggunakan matlin tingkat kepala bayi 33 cm lalu selanjutnya kita melakukan satu saat pada mata apakah mata bayi simetris apakah tidak ada stabilismus atau curing mata bayi simetris lalu apakah ada sekret atau mentoran tidak ada lalu sekarang kita melakukan pemeriksa pada tulinga apakah sinyal tris atau tidak telinga bayi simetris lalu selanjutnya memeriksa sekret atau serumen pada tulinga bayi tidak ada itu baik tidak terdapat sekret atau serumen pada telinga bayi bagian kanan lalu kita lakukan pada bagian telinga kiri tidak terdapat sekret ataupun serumen di bagian telinga kiri bayi lalu selanjutnya pemisahan pada hidung hidung bayi simetris lalu pemisahan pada bagian dalam hidung apakah ada sekret atau kolik baik tidak terdapat sekret ataupun kolik pada hidung bayi lalu selanjutnya melakukan pemisahan pada mulut terutama bibir lihat apakah terdapat labi ofisis atau bibir sumbing atau tidak lalu juga dapat dilihat apakah terdapat cairan pada mulut bayi atau tidak jika terdapat dapat dihisap kita menggunakan geli lalu menemukan refleks yang menelitakan dari untuk mengetahui refleks hisap bayi 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 memiliki refleks hisap yang baik lalu selanjutnya kita melakukan pemisahan pising pada leher apakah ada pembakakan atau tidak apakah ada kelenjar tiroid atau tidak dan vena juga laris lalu selanjutnya melakukan perserapa merisahan pada bagian dada bayi rongga dada bayi simetris tidak terdapat pembakakan lalu selanjutnya melakukan pengukuran suguh dengan termometer air raksa menetapkan termometer pada raksila lalu sambil menghitung pernafasan bayi pernafasan bayi normal 50 kali terbang suhu bayi normal 37 derajat serius kita menghitung detak jantung bayi 120 kali per menit normal lalu selanjutnya kita lihat dan rabah pada bagian perut bayi untuk memastikan bahwa perutnya terasa lemas dan tidak ada omba lokal atau perut bayi benih lalu selanjutnya kita lihat pada kali pusat apakah ada perdarahan apakah ada cairan berbau yang tidak enak lalu kita lihat apakah ada kemerahan di sekitar kulit pali pusat baik tidak ada perdarahan tidak ada cairan yang berbau dan tidak ada kemerahan pada kulit di sekitar pali pusat lalu selanjutnya kita menutupi pali pusat dengan kasa dengan kasa lalu selanjutnya kita lihat pada punggung dan rabah tulang belakang apakah simetris atau tidak apakah terdapat spina bifida atau tidak baik tidak terdapat spina bifida tulang belakang simetris lalu selanjutnya kita melakukan pergungusan pada di temitan atas yaitu tangan dan kita lihat kelengkapan jari apakah terdapat polidaktil kelebihan jari si daktil kekurangan jari dan daktil tidak terdapat jari baik jari-jarinya lengkap simetris lalu pada bagian lalu selanjutnya kita melakukan pergungan fisik pada di sekitar atas yaitu kita lihat kelengkapan jari-jari bayi akan terdapat polidaktil atau kelebihan jari dan si daktil kekurangan jari dan adaptil tidak terdapat jari-jari jari-jari bayi lengkap dan tidak ada keaman otot lalu pada bagian ekstremitas bawah bayi kaki bayi normal agak sedikit lalu koleksi bayi baik lalu selanjutnya kita melakukan perusahaan fisik pada bagian genitalia untuk perempuan labia mayora labia mayora menutupi labia minora dan klitoris untuk wakil-wakil kedua testis sudah turun ke skrotum dan tanpa kelipatan pada skrotum lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian anus terlihat apakah terdapat atres terlihat tidak terdapat lubang anus terdapat lubang anus pada bayi dan normal lalu selanjutnya kita berikan calab mata profil laksis dengan kandungan tetral sikli 1% kita berikan pada calab mata 1% kalau sudah mulus dari bagian ibu dengan hidung ke bagian keluar mata lulus wanita kita berikan sumari kita minit selanjutnya kita suntikan pada bagian setelah kiri selanjutnya maaf kalau ujim akan hukumnya ini kita berikan dulu bagian paham kiri baik itu kita semuanya kita menemukan cara itu tahu ya iya 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 setelah satu jam kita selanjutnya sampai nol pada bagian bahag kanan balik lalu kita deh oh buk apartus itu udah lalu selanjutnya Lalu selanjutnya kita melakukan pengukuran berat badan bayi. Sebelumnya kita pastikan bahwa simbangan berada di jaraknya 0. Lalu nanti hasil berat badan bayi kurangi berat handuk. Berat badan bayi normal 3000 gram. Lalu selanjutnya kita melakukan pengukuran panjang bayi. Kita harus menggunakan alat ukur bayi. Kita lihat panjang bayi normal 45 cm. Lalu selanjutnya kita pakai cang bayi pokok. Lalu kita pakai cang bayi baju. Kita cek apakah ada repuit bagi istri. Ketika temen-temen kita mencari. Lalu kita melakukan pengukuran panjang bayi. Lalu kita pakai cang bayi seperti menurut. Kita cek apakah tidak ada repuit bagi istri. Lalu kita pakai cang bayi. Lalu kita pakai cang bayi. Lalu kita pakai cang bayi. Alhamdulillah. lalu wanita kita benda mengerikan bayi dengan lalu selanjutnya kita pakaikan bayi topik lalu selanjutnya kita berikan bayi kepada ibunya untuk dilakukan IMD selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati